Halo, selamat malam. Saya mau cek dulu apakah suara saya bisa terdengar. Baik. Baik. Oke. Kita akan mulai sesinya. Jadi selamat datang di sesi hari keempat dari Five Days Free Class Edward yang saat ini Anda berada di kelas untuk digital marketing bersama saya, Dimas Yudho Pratomo. Kemudian sebagai pengantar mungkin ya, saya saat ini bekerja di Calgary Asia Future sebagai digital marketing manager. Kemudian saya masuk di digital marketing kemudian 2010, kemudian bidang-bidang di digital marketing yang sudah saya geluti di antaranya SEO di 4 tahun pertama di karir saya. Kemudian pernah juga manage social media, lalu sempat di marketing automation. Kemudian saat ini lebih fokus, 5 tahun, 6 tahun terakhir lebih fokus di performance marketing. dan di suatu tahun kebelakang juga menghandle untuk customer engagement platform. Jadi kalau di digital marketing itu saya termasuk yang all-rounder gitu ya. Jadi seorang generalis. saya harapkan kita bisa sharing pengalaman di sesi Eduwork ini. Baik, kita kan sudah masuk di hari keempat. Jadi temanya adalah organic versus paid channel. Jadi kemarin kita menjelaskan tentang di hari-hari awal, apa itu digital marketing, keunggulan digital marketing, bagaimana memulai digital marketing secara teoretis gitu ya, secara konseptual, apa sih yang harus dilakukan? Nah, ini sudah masuk ke yang lebih mendalam. Jadi di digital marketing biasanya dikenal dua, semacam dua kategori untuk mendatangkan traffic, untuk mendatangkan audience. Yang pertama adalah organic. Jadi kalau organic itu murni secara natural tidak menggunakan channel berbayar atau tidak berbayar. Nah, sementara yang di paid channel tentunya sesuai dengan namanya jadi ini adalah channel berbayar. Channel berbayar itu maksudnya bagaimana ya otomatis kita memasang iklan gitu di channel tersebut. Nah, di hari yang ketiga kemarin sebenarnya kita sudah membahas tentang channel organik. saya akan review sedikit. Jadi yang kemarin kita sudah sempat jelaskan mengenai SEO, Search Engine Optimization. Ini merupakan bagian dari channel organik yang paling penting. Jadi SEO ini berusaha menampilkan website kita di halaman pencarian utama di Google. Jadi kita ingin website kita itu muncul di halaman awal atau hal posisi-posisi tertinggi di pencarian. Gunanya apa? Supaya ketika orang mencari maka akan melihat ada listing kita di sana, ada website kita di sana dengan harapan untuk membuatkan klik di sana yang sesuai dengan dengan milah mereka. Nah, yang kedua adalah social media marketing, social media organik. Jadi kita menjelaskan kenapa perusahaan harus masuk di social media diantaranya adalah karena ini merupakan merupakan wajah dari perusahaan. Saat ini jika perusahaan atau jasa atau produk itu tidak punya social media, ini rasanya agak kurang. Karena apa? Banyak aktivitas yang bisa dilakukan. banyak yang bisa dilakukan di social media, baik itu mendisplay produknya, baik itu memberikan konten-konten yang relate dengan tidak hanya keunggulan produk, tetap dengan brand yang berusaha, branding yang berusaha atau feel yang berusaha disampaikan oleh brand tersebut. kemudian yang ketiga adalah email marketing. Untuk penjelasannya ada dua tipe newsletter. Email marketing, yang pertama adalah email newsletter, kemudian drip campaign. Kenarif kita sudah membahas tentang ini. baik. Setelah kita membahas tentang organic channel, tidak berbayar. Sekarang kita masuk ke page channel. Page channel itu apa saja? Kita akan membahas tiga hal di sini. Yang pertama adalah page search, kemudian social media page, dan ad networks. Ayo kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah page search. Kalau di sini ada ringkasannya, jadi disebutkan di sini skalabilitasnya tinggi dengan penargetan biaya bioral dan biaya atau cost per customer acquisition-nya itu nengah. Nanti akan kita bahas ya apa artinya, ini dengan contoh-contohnya gitu ya, dengan ilustrasi-ilustrasi yang lebih mudah dipahami. Yang pertama dulu, kita mesti memahami page search itu apa. Jadi, seperti yang kemarin kami sampaikan, baik itu SEO maupun SEM, di sini page search, itu akan bekerja di halaman pencarian Google. Jadi, munculnya iklan kita adalah di halaman pencarian Google. Itu dia. Jadi, kalau kemarin ada SEO, maka lawannya adalah SEM. begitu. Tapi, untuk yang SEO akan berjalan secara organik, di SEM itu akan tampil dengan embel-embel sponsor. Jadi, iklan. Kita akan lanjut. Kalau kita melihat contoh yang di sebelah kiri, maka kita akan menemukan bagian yang ada garis putus-putus berada di paling atas. ini merupakan page search. Jadi, iklan kita tampil sebagai teks. Kemudian ada ad-nya. Tapi, jangan lupa di bawahnya baru adalah pencarian secara organik yang dijalankan oleh SEO yang menghasilkan tampilan seperti ini. Jadi, mencapai yang tertinggi ini, posisi tertinggi ini butuh effort. Kalau di SEO butuh effort yang luar biasa. Kemudian waktunya juga biasanya relatif cukup lama. Karena itu disebutkan kalau SEO skalabilitasnya sebenarnya nggak terlalu tinggi untuk jangka pendek. Tetapi berkembalikan jika kita mau muncul di halaman depan tanpa effort SEO yang panjang maka kita tinggal jalankan saja melalui iklan. Jadi, ujung-ujungnya ketika kita berjalan dengan iklan adalah kalau punya uang, kalau punya kemampuan, kalau punya sumber daya yang lebih besar maka akan difasilitasi oleh Google tampil di halaman yang paling atas. Ini juga sebenarnya halaman paling atas ini kebetulan kita lihat contohnya hanya satu. Tapi sebenarnya ini merupakan posisi seperti ini itu menjadi remutan sebenarnya. Jadi, ada kompetisi di belakangnya. Kompetisinya apa? Kompetisinya ketika kita melakukan bidding di platform iklan. Jadi, berani berapa? Tergantung berani berapanya itu misalkan bidding-nya itu tergantung apa? Kalau misalkan terpakai TPM, terpakai PC, atau ada juga yang biasanya untuk yang posisi teratas ini di bidding berdasarkan pos berkliknya. Itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kalau tadi saya sempat menunjuk tentang PPC, jadi memang iklan SEM ini bahkan berjalan menggunakan metode PPC atau pay-per-click. Jadi, bayangkan kalau misalkan ada iklan kemudian kita melakukan klik, di belakangnya ada argo yang jalan. Bisa jadi pospor kliknya itu, kalau saat ini rata-rata yang pernah saya tunjukkan diangkat kurang lebih seribu untuk industri yang saya perlukan tapi bisa jauh di atas itu juga bisa kemudian lebih rendah juga. Tergantung industri-nya sebenarnya betul. Kebetulan saya di industri jasa keuangan jadi range-nya biasanya antara 1.500 sampai 5.000 itu masih oke 5.000 ya pernah mungkin sekitar 9.000 10.000 tergantung segmentasinya tergantung targetingnya seperti apa ini akan membedakan nanti biayanya kita akan lanjut kemudian kita sudah mengetahui pencarian iklan kita akan muncul di halaman pencarian seperti itu. Maka perusahaan seperti apa yang sebaiknya berinfektasi kepada peters. Kalau ditanya yang cocok apa? Kalau yang cocok sebenarnya atau yang bisa menjalankan kita bisa menjalankan itu mulai dari usaha perorangan sampai UKM bahkan sampai perusahaan dengan level yang besar gitu dari budgetnya yang mungkin di angka ratusan ribu sampai ke ratusan juta itu bisa menjalankan SEM jadi karena SEM ini dijalankan dengan kekuatan budget gitu ya karena ujung-ujungnya adalah itu berjalan dengan kekuatan budget marketingnya tidak seperti SEO yang YouTube waktu yang seperti saya sampaikan tadi biasanya kalau kita menjalankan SEO itu prosesnya pertama kita mengindeks dulu di hari pertama kemudian di hari keduanya kita melakukan optimisasi di page-nya optimisasi di domain-nya optimisasi secara terseluruhan interlinking di dalam page gitu ya kemudian penulisan keyword setelah itu baru beranjak ke off-page-nya off-page-nya misalkan kita bangun backlink kemudian kita bangun sosial sains-nya sains sosial media sosial seperti itu ini baru melakukan basic-nya dulu hasilnya belum tentu ketika kita pertama kali di hari pertama jalan bisa jadi posisi website kita itu masih ada di halaman ke berapa misalkan ke 10 misalnya ya otomatis tidak ada yang melihat biasanya gitu ya kalau di beberapa tahun ke belakang sih biasanya terbatas ya jadi terbatas sampai orang melihat biasanya umumnya sampai ke halaman 2 dan halaman 3 itu setelah itu sudah sudah akan sangat jarang yang akan terjadi traffic dari sana jadi dari proses yang panjang itu misalkan biasanya kita akan bilang kurang lebih 3 bulanan baru mulai akan ada tanda-tanda ini benar gak jalannya misalkan di bulan pertama benar jalannya kemudian naik terus sampai ke halaman yang kita inginkan kalau berbeda dengan SEM ini ketika kita punya budget kita set up page platformnya kemudian kita punya kita tulis konten kita tulis konten copywriting iklannya karena bentuknya adalah semacam iklan baris sebenarnya yang relevan dengan yang dicari oleh audiens kita ketika kita sudah set up itu kemudian kita tentukan tujuan kita pasang sebentar nah langsung berikutnya sudah sudah langsung jalan kita berhasil bidding paling atas atau mungkin kalau gak berhasil maka hasilnya misalnya kalah dengan kompetitor misalkan kalahnya seberapa segi misalkan kita akan muncul di posisi kedua atau posisi ketiga atau posisi yang bawah biasanya untuk search engine di tiga menyediakan tiga posisi teratas untuk iklan tapi ini juga kemudian ada yang posisi bawah biasanya di tengah-tengah yang sekarang ini sudah muncul jenis-jenis baru itu juga disusupin iklan intinya si google gak mau kehilangan kesempatan untuk make money kemudian kemudian biasanya jadi gini tapi yang perlu diingat jadi untuk entah itu mau jalan organik mau jalan pet logika dari digital marketingnya dulu logika digital marketing yang perlu ditanamkan yang pertama adalah begini bagaimana sih jalannya dari ketika kita menjalankan iklan itu yang pertama adalah iklan kita tayang setelah iklan kita tayang maka yang kedua ada orang yang melihatnya orang yang melihat ini atau view biasanya disebut sebagai impression jadi berapa berapa orang yang berhasil ditayangin ditayangkan iklannya ke halaman atau ke tampilan monitornya dia jadi iklan tayang kemudian ada impresi impresi ini menunjukkan iklan kita sudah berhasil tayang tapi itu pun belum selesai sebenarnya setelah iklan tayang maka yang ketiga harus ada kliknya dulu kliknya ini klik di iklan kita supaya apa setelah terjadi klik maka nantinya yang keempat adalah menghasilkan session di website kita session itu apa sesi itu apa ketika orang sudah masuk ke user sudah masuk ke website kita page-nya terload itu sudah dianggap wah sudah kena nih kamu sudah berada di website saya tapi belum selesai yang kelima ini mau ngapain dia di website kalau lead generation maka yang diharapkan adalah dia mengisi diharkan mengisi form kemudian submit itu baru dia akan disebut sebagai conversion sebagai leads konversi leads sampai di situ pekerjaan dari marketing belum jadi sampai ke konversi leads setelah itu dia akan akan diproses di internal perusahaan sampai dia nanti akan menjadi klien jadi akusisi klien jadi konversi ke klien itu nah apasah sudah selesai belum bisa lagi nanti terjadi misalnya setelah menjadi klien kita akan engage supaya di retensi dia mau beli lagi mau beli lagi kita remarketing lagi produk-produk yang lain misalkan nah itu panjang sekali apakah sampai sini sudah selesai maka kita harus melihat juga berapa sih cost yang kita keluarkan kemudian berapa revenue yang masuk kemudian berapa keuntungannya itu akan nanti menjadi return of advertising yang kita miliki itu menjadi performa kita panjang sekali ya memang berbeda-beda kalau goalsnya adalah sampai awareness maka untuk display gitu ya untuk tipe iklan display hanya sampai ke impresi saja itu sudah cukup kalau misalkan sampai ke konversi maka sampai di konversi pun macam-macam konversi apakah sampai ke leads atau sampai ke klien jadi itu jangan diletakkan impresi kemudian klik kemudian sesi kemudian konversi konversi terserah apapun goalsnya yang sudah ditetapkan ini ada kalau impresi itu ada CPM cost per mile impression cost per seribu kali tayangan biasanya itu nanti kalau lama-kelamaan sudah tahu CPM berapa CPM-nya segini bisa ngomong ini murah ini mahal sama juga dengan cost per click CPC CPC-nya berapa kalau kita menarget ini CPC-nya segini kalau menarget itu CPC-nya ini segini selalu industri-nya A CPC rata-ratanya segini industri-B CPC rata-ratanya segini jadi nanti kita dari sana pengetahuan itu bisa membuat semacam optimasi dan membuat persiapan penyusunan budget yang lebih bagus begitu saya akan lanjutkan dulu jadi kalau untuk platform SCM ini sebenarnya tidak hanya Google jadi search engine sendiri saat ini mungkin yang besar hanya Google kemudian ada pengguna di Bing punya Microsoft tapi saya pikir tidak terlalu banyak kalau dulu ada Yahoo kemudian Yahoo juga sudah sudah collapse sudah tutup kemudian kalau saat ini mungkin selain itu ada beberapa search engine search engine dalam tanda kutip independen yang indi yang katanya tidak monetize ini ada beberapa orang yang suka ini tergantung preferensinya tapi pengguna terkesannya jelas otomatis itu adalah Google jadi kalau mau beriklan di search engine di SCM jalan satu-satunya sepertinya saat ini kalau tadi semua level bisnis itu bisa menjalankan SCM ada waktu yang tidak tepat untuk fokus di seperti apa setidaknya ada dua kasus dan yang pertama adalah jika produknya ini sangat baru atau inovatif jadi karena baru dan karena orang belum banyak yang tahu maka akhirnya tidak banyak yang melakukan pencarian karena orang tidak banyak tahu belum tahu orang bisa melakukan pencarian beda kalau misalkan kursus digital marketing online itu sudah umum kalau misalkan apa ya kalau sekarang yang mungkin ada kecabangan ilmu nuklir yang sangat spesifik itu bisa jadi dalam bayangan saya komunannya sangat sedikit yang tahu karena itu tidak banyak jumlah pencarian bulanannya kalau jumlah pencarian bulannya tidak banyak maka bisa jadi istilahnya tidak spending karena memang kecil bukan masalah kita tidak punya uang tapi tidak ada yang cari itu cerita ini kemudian yang kedua apa yang kedua adalah untuk beberapa sektor-sektor bisnis tertentu iklan ini bisa jadi terlalu mahal terlalu mahal karena persaingannya sangat luar biasa sangat cepat kebetulan saya berada di jasa keuangan kemudian niche di produk produk berjangka dan future ini salah satu juga yang tingkat persaingannya tinggi itu tinggal sekarang kekuat-kuatan dengan budget yang kita miliki atau budget yang bisa dianggarkan atau bisa diperluarkan oleh perusahaan jadi mesti dipikirkan lagi cocok tidak di sana saya selain di perusahaan saya juga pernah menjalankan sendiri jadi saya pernah background saya itu sebenarnya desain juga kemudian pernah menjalankan jadi freelance photographer juga ini saya punya website kemudian saya niklan-niklan sendiri kalau seperti itu untuk industri semacam itu yang dijalankan orang biasanya persaingannya tidak terlalu tinggi jadi masih affordable untuk dijalankan secara peralangan perusahaan tidak semuanya akan sambut menjalankan seperti ini tergantung akan melihat modeling justisnya cocok tidak biasanya kalau tidak berani investasi tinggi atau tidak punya infrastruktur pendukung yang bagus di belakangnya jadi beriklansi dengan seperti ini ini juga akan percuma harus dilihat environment-nya harus mendukung juga sampai di situ penjelasan tentang page search nanti kalau saya usahakan ada waktu untuk masuk sedikit secara contoh-contoh di platform yang kedua kita masuk ke social media page social media page ini kemarin kami menjelaskan seperti ini kalau kita jalankan social media ini secara organik kesulitannya adalah seperti ini murah memang tetapi untuk skalabilitasnya rendah skalabilitasnya apa sih maksudnya kalau kita menyaksikan impact yang besar itu kecil sekali kemungkinannya karena apa yang pertama kalau kita punya baru bikin social media misalnya sebagai ilustrasi seperti itu kita baru bikin social media kemungkinan kita lalu minta ke seluruh karyawan karyawannya isinya cuma sekitar 50 kita bikin waro-woro supaya follow social medianya dari 50 berapa yang akan follow akan anggaplah sekitar 75% misalnya kita akan dapat orang sekitar mungkin 30-an mungkin seperti itu bayangkan kalau kita melakukan posting maka reach kita reach posting kita ini hanya akan menjangkau seluas-luasnya hanya akan menjangkau sejumlah dari follower kita itu bagaimana caranya itu belum sampai ke target audience yang kita inginkan misalkan calon klien calon pengguna jasa itu belum sampai ke sana maka effortnya harus di perkelas lagi bagaimana caranya menghasilkan mendatangkan traffic secara organik tadi entah dengan kalau misalkan kita ada acara offline atau apa ayo tolong follow masalah macam tapi pergerakannya biasanya akan sangat pelan sekali bagaimana caranya dibantu dengan social media page saat ini scalabilitasnya tinggi kebayang kesulitannya kalau misalkan kita baru punya social media pasti kita oh follower berapa jadi social media page atau social media ad ini mengacu pada periklanan yang tersedia di platform sosial seperti facebook instagram saat ini ada twitter atau x kemudian ada tiktok itu juga dalam pengalaman saya efektif yang kami gunakan untuk gak cuman sampai di awareness gak cuman sampai di branding tapi sampai ke lead generation sampai ke klien sebenarnya mendapatkan klien jadi kalau social media ad ini kita dapat menargetkan pengguna berdasarkan demografinya dan ketertarikannya demografi dan ketertarikan bentuknya seperti apa jadi kalau misalkan demografi kita bisa bisa melakukan apa menarget misalnya yang pertama mau laki-laki atau mau perempuan misalkan itu bisa dilakukan kemudian umurnya apakah 18-21 kemudian apakah usianya yang di usia yang sudah lulus kerja sampai ke ke pekerja-pekerja karyawan di pengalaman pertamanya misalkan usia 22-25 itu bisa kita persempit sampai ke sana kemudian dari sisi kota misalkan atau geolokasinya lokasi tempat tinggalnya atau lokasi dia terdeteksi itu juga bisa jadi kita tidak tidak perlu melakukan kalau misalkan budgetnya terbatas dan produk kita ternyata hanya ada di Jakarta misalkan atau ada di kota tertentu kita gak perlu beriklan satu Indonesia di platform-platform seperti Facebook kita nanti akan ketika kita set up usia sekian sampai sekian berbahasa Indonesia bahasa Inggris kemudian tinggalnya di Jakarta atau di kota tertentu itu nanti akan tersedia jadi akan muncul estimasinya kira-kira berapa ribu atau berapa juta orang yang kemungkinan akan terpapar iklan kita jadi audiensnya akan dia akan melakukan estimasi ini loh jumlah potensial audiens itu akan sekian berapa yang akan berhasil dipenetrasi ya tergantung besaran jumlah budget kita gitu 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 nah untuk apa biddingnya biasanya menggunakan CPM atau CPC jadi cost per impression atau cost per click gitu seperti disampaikan tadi jadi kalau seperti apa sih perusahaan yang sebaiknya perinvestasi ke dalam social media yang paid ini jadi karena dia ini memiliki karakter scalabilitasnya tinggi maka disarankan sebenarnya berbagai macam perusahaan bisa mulai mencoba untuk berengganetasi kesini tetapi jangan lupa kalau kita misalkan ada kita kenal ada Facebook Instagram kalau Facebook Instagram ini berjalan di meta ads jadi jadi satu kita bisa pisahkan tapi platform iklannya adalah meta jadi kalau mau berjalan di dua-duanya bisa atau kita mau spesifik di Instagram saja bisa atau Facebook saja bisa itu lewat meta atau TikTok misalnya by chance atau lewat Twitter tapi begini masing-masing ini punya karakter pengguni pengguninya sendiri-sendiri atau karakter penggunanya sendiri-sendiri misalnya sampai saat ini tahu satu channel yang masih perform itu walaupun sering di under-estimate sebenarnya itu adalah Facebook dia jumlah penggunanya besar tapi sebenarnya declining sudah mulai turun karakternya akan berbeda pengguna aktifnya itu biasanya yang yang matang yang agak tua-tua modelnya akan seperti itu kalau ditanya sekarang misalkan anak muda zaman sekarang apakah masih menggunakan Facebook bisa jadi punya tapi tidak pernah dipakai mereka mungkin sekarang lebih enjoy kalau misalkan di Instagram atau mungkin di TikTok mungkin seperti itu beda lagi kalau misalkan Twitter Twitter ini lebih khusus lagi biasanya orang-orang yang punya pengguna Twitter ini punya karakternya sendiri jadi mereka suka baca timeline suka scrolling timeline suka dengan posting yang sangat terbatas mungkin ya kalau dulu cuma 160 karakter tapi sekarang sudah bisa lebih panjang lagi bisa bikin segala macam tapi bentuknya adalah semacam posting-posting yang storytelling tapi bentuknya adalah teks begitu walaupun image juga bisa dan karakternya akan beda lagi atau mungkin kalau kita beriklan di link-in misalnya link-in yang merupakan social media juga ini karakter juga berbeda orang yang aktif di link-in ini adalah orang-orang yang lebih mencari tentang pengembangan karir pengembangan profesi dan mereka biasanya suka sharing-sharing konten-konten yang terkait dengan bidang pekerjaan secara profesional ini beda lagi kalau misalkan kita sebagai HR di satu perusahaan maka kita cocoknya minta ke tim digital marketing untuk beriklan di link-in sebenarnya katanya beriklan di link-in mahal ini relatif tapi memang karena jumlah audiensnya terbatas sangat jadi tingkat kesulitan bersendiri jangan lupa teman-teman untuk menyempatkan di salah-salah sesi ini untuk absen karena seperti yang disampaikan oleh admin tadi jika konsisten di lima hari maka akan ada kesempatan untuk mendapatkan sertifikat dari Edward untuk sosial media sendiri akan bagus jika dikombinasikan dengan organik agar pertumbuhan sesuai dengan apa yang diharapkan jadi kita tidak perlu menunggu tapi kita bisa mendapatkan traction kemudian berkembang secara organik dengan lebih cepat sebenarnya jadi harus ada kombinasi itu biasanya oke saya coba akan lihat dulu betul diingatkan untuk absen seperti yang sudah saya sampaikan tadi ayo kita lanjut dulu contoh waktu yang tidak cepat untuk masuk ke sosial media seperti seperti apa itu ini adalah relative cost antara page search dan relative cost versus page search jadi jika Anda menjual produk yang sangat berbasis pada pengguna atau intensa pengguna mungkin page search merupakan channel yang lebih efektif jadi gambar ini seperti apa kalau misalkan produk-produk yang mengandalkan visual maka cocok jika ditarik di platform yang juga mengandalkan visual seperti misalkan instagram di mana orang bisa follow brand-brand yang mereka suka kemudian tiktok mungkin untuk mendapatkan nuansa yang lebih audio-visual ini lebih cocok kalau misalkan jalan di sana tapi kalau misalnya perusahaan yang kayak kemarin siapa yang menanyakan ada teman kita yang menanyakan kalau misalnya ini alat-alat pertanian atau mungkin semacam pupuk maka ini cocoknya mungkin relatif lebih cocok menggunakan search page search karena apa ketika orang mencari hal seperti itu dia secara insting sebenarnya tidak akan mencari image-nya tidak akan tergugah dengan image-nya gambarnya tetapi tergugah dengan tujuan dia kebutuhan dia yang biasanya disalurkan dengan cara dia searching ke google atau ke search engine misalnya pupuk murah atau pupuk NPK yang ditambah unsur-unsur terbentuk misalkan unsur khusus atau apa ya misalkan ya macam-macam kurang lebih seperti itu ada kekhususan-kekhususan di dalam pencariannya yang hanya bisa dituangkan dalam bentuk tekstual kita akan lanjut yang terakhir adalah adnetworks adnetworks itu apa sebenarnya adnetworks itu adalah semacam jaringan iklan jadi misalnya begini mudahnya begini kalau di antara kita ada Mbak Anissa Mbak Deva Mbak Natasya masing-masing ini punya website sendiri-sendiri kemudian karena punya website maka saya sebagai semacam agensi gitu ya kemudian saya berpikir bagaimana kalau misalkan saya ajak kerjasama aja Mbak Nissa Mbak Deva sama Mbak Natasya bentuknya dalam bentuk apa saya akan ya ini ilustrasi aja saya akan approach bilang seperti ini Mbak sayang loh website-nya itu traffic-nya tinggi tetapi tidak dimonetize bagaimana cara monetize-nya tertarik gak kalau misalkan ada duit atau ada hasil sampingan yang bisa didahasilkan dari website-nya boleh oke kalau seperti itu yuk izinkan saya pasang iklan atau saya membeli slot-nya saya bukan pasang iklan dulu saya beli slot-nya dulu jadi saya beli slot-nya entah itu di paling atas entah itu di samping kanan samping kiri atau bisa jadi nyaru sebagai native ads dengan teks misalkan di dalam website kita atau di dalam konten kita nah gabungan dari ketiga website website-nya ini dari Mbak Nisa Dema kemudian atasnya ini kemudian saya jual lagi gitu ya ke calon pemasang iklannya misalkan perusahaan A nah kemudian saya tawarkan nih saya punya sekian website mau gak beriklan di tempat saya nanti saya yang fasilitasin dengan platform iklan saya gitu ya nanti kamu bisa pasang di website A B C D atau mungkin tapi bayangkan sekarang sudah bukan cuma tiga orang ini saja yang punya website tapi sudah ribuan bahkan ratusan ribu website yang saya kuasai yang saya sudah kerjasama dan diantaranya ada website-website yang dengan traffic yang sangat tinggi misalnya ada detik ada kompas ada kontan ada tribun news ada kumparan macem-macem dan bahkan sampai ke website-website personal misalkan bentuknya blog juga bisa nah tapi dengan adnetworks ini dia memfasilitasi sebenarnya bisa ngasangnya misalkan maunya saya ke websitenya Mbak Nisa aja atau Mbak Deva aja itu bisa enaknya apa sebagai calon pengguna iklan seperti ini apa pemasang iklan kalau kebelakang mungkin sekitar 15 tahun kebelakang kalau kita tahu ada website yang trafficnya tinggi belum tentu kita bisa pasang iklan disana dengan mudah kenapa begitu karena sebagai calon pasang iklan saya mesti kontak ke adminnya kontak satu-satu bayangan kalau misalkan ada 100 website saya harus buang email 100 atau saya mesti kontak lewat halaman kontak asnya itu satu-satu itu berapa tahun kebelakang saya menjalankan itu untuk apa ya kalau gak salah untuk website indonesia dot travel kalau gak salah targetnya adalah website-website travel di Amerika Utara dan Eropa itu saya masih melakukan kontak pitching satu-satu kemudian bagaimana cara pembayarannya segala macam di transfernya kemana wah itu luar biasa ribetnya kalau seperti ini dengan adanya ad network itu kita jadi lebih mudah yaudah ya ngurus semuanya sudah ad network itu sebagai gambaran jadi ad network itu berjalan dengan cara seperti itu biasanya bentuknya bentuk inventory-nya adalah bentuk inventory-nya adalah display kalau ini ada contohnya tribunius ini adalah contoh iklan dari ad network apa kemudian ad network itu apa aja banyak sekali ada ad pro kemudian ad macem-macem dan yang paling besar benarnya gak usah khawatir gak usah ribet nyari macem-macem kalau kita masih jalannya perorangan gunakan aja google display network atau GDN nah ini juga sudah terintegrasi dengan platform iklan di google jadi di google itu kita bisa pilih mau search page search atau mau pakai display bahkan sekarang ada youtube yang juga produknya dia bentuk iklannya video kemudian pak tau dari mana kalau ini apa dari ad network kalau misalkan melihat iklan seperti ini ya biasanya ada semacam kotakan kecil gitu ya ini ads kemudian kita bisa klik sebenarnya itu siapa yang sedang menjalankan yang sedang 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 menggunakan inventory itu jadi kalau misalkan apa infonya di situ google google ads maka itu display sedang digunakan oleh google ads tapi kalau tidak ada yang semacam itu benar-benar polos gitu ya cuma bisa diklik aja tanpa ada embel-embel info macam-macam itu maka bisa jadi si tribunus ini atau publisher ini sedang menjalankan iklannya sendiri jadi dia punya sel-sel sendiri untuk memasarkan inventory di dalam iklannya apa di dalam website-nya gitu nah oke sekarang perusahaan seperti apa yang sebaiknya berinvestasi ke dalam adanya works oke jadi ini cocok sebenarnya kalau perusahaannya sudah memiliki audiens yang luas gitu ya kemudian perusahaannya sudah menggunakan online marketing channel lainnya dan perusahaan ini sedang berusaha meningkatkan brand awareness dan bukan menghasilkan direct conversion atau sales nah kenapa seperti itu jadi kalau misalkan kita biasanya at network itu karena dia basisnya adalah mengintrusi user pengguna gitu ya jadi kita lagi enak-enak baca berita di misalnya di detik kemudian kita melihat ada iklan pop-up besar gitu wah kegangguin gitu ya bisa jadi dia melakukan klik walaupun apa intensinya itu apa minatnya belum terbangut jadi baru klik aja nah biasanya tingkat klik through rate-nya itu dari pengalaman saya ini saya masih menjalankan iklan klik juga biasanya kecil sekali klik through rate-nya itu kecil jadi kita akan buang impresi besar impresi besar dengan hasil klik yang kecil gitu kemudian setelah bayangkan ya setelah impresinya dapat besar kliknya klik through rate-nya kecil session-nya apa lagi session-nya biasanya akan lebih kecil lagi jadi disitu tingkat kesulitannya nah yang kedua biasanya akan sulit melakukan capping atau melakukan segmentasi melakukan target target melakukan target melakukan targeting di modeling seperti network ini walaupun beberapa network memang mengklaim bisa melakukan segmentasinya berdasarkan umur atau segala macam tapi tidak akan seakurat ketika segmentasi itu ditambah dengan yang intensif berupa behavioral tadi jadi kalau pencarian yaudah pasti niatnya memang cari kalau ini macam-macam bahkan saya pernah menjalankan iklan display ini ini kalau beberapa tahun kebelakang itu sebelum di optimize biasanya ketika jalan pertama kali sales-nya pasti akan rame akan ribut ributnya gimana dia akan ngomong gini pak iklannya ini apa leads-nya ini gak bagus gimana iya akan daftar iklannya leads-nya memang banyak tetapi ternyata kualitasnya itu rendah ada yang yang sering saya ditemui malah deskripsi seperti ini jadi ketika dihubungi orangnya leads-nya ini oleh sales dia bilang saya gak ngerasa nge-click iklan ternyata yang nge-click itu entah itu anaknya entah itu istrinya itu macam-macam bisa berbacem-macam jadi mungkin mereka sedang gantian gadget atau mungkin lagi berada di komputer yang sama atau mungkin berada di smart tv yang sama bisa jadi seperti itu nah kesulitannya biasanya akan seperti itu jadi kualitasnya biasanya kurang bagus tetapi untuk remarketing itu cocok jadi gunanya remarketing ini bagaimana ya karena kita kalau remarketing itu jadi satu orang sudah masuk ke dalam website kita kemudian tidak melakukan konveksi misalkan aku tidak melakukan aktivitas yang kita inginkan kemudian kita mau kejar terus kan kamu sudah pernah masuk ke dalam website kenapa sih kok enggak oh mungkin penawarannya kurang menarik yuk saya kejar terus nah ngejarnya ini kita menggunakan berbagai macam ad apa network salah satunya adalah ad network tadi jadi bisa jadi saya habis out dari website tadi websitenya misalkan saya mau lihat websitenya tukul sepatu A kemudian saya enggak jadi deh oke setelah itu saya belajar berita aja deh tentang pemilu tapi tiba-tiba muncul disitu ya saya kejar terus kamu mau di detik akan saya hantui mau di apa namanya mau di konten saya akan hantuin saya mau di kumparan saya akan hantuin kalau perlu sampai ke sosial medianya juga akan saya kejar terus bahkan ketika browsing misalkan kita menggunakan android gitu ya di discovery itu misalkan itu juga akan muncul iklannya gitu ceritanya akan seperti itu nah biasanya ad networks tidak digunakan sebagai opsi pertama jadi karena tingkat kesulitannya ini lumayan tinggi sebenarnya tingkat kesulitannya bukan masalah di teknisnya kalau teknisnya mungkin mudah karena yaudah ada yang sudah manage kok ada yang sudah manage semua ad-opnya kok bisa berjalan yang penting kita punya uang bayar gitu ya tapi bukan itu tingkat kesulitannya itu adalah ya gunanya untuk apa kemudian siapa yang akan kita tampilkan iklan kita tingkat kesulitannya disananya lebih ke tepat atau tidaknya penggunaan dari ad networks ini jadi kalau semuanya sudah dijalankan mulai dari sosial media paid kemudian SCM sudah dijalankan ini baru nih sifatnya adalah perluasan channel jadi kita berusaha membuka channel baru menggunakan ad network kita misalkan gitu baik oke kita sudah sampai di penghujung slide-nya sebenarnya ya sampai disini apakah ada pertanyaan ini saya akan buka sesi tanya-jawab sekarang teman-teman boleh penanyakan apa aja ya terkait dengan presentasi yang sudah saya paparkan atau mau tanya seputar pengalaman-pengalaman pribadi atau ada kendala-kendala atau mungkin kita bisa diskusi tentang macam-macam tentang karir digital marketing juga boleh tentang prospek digital marketing juga boleh mau nanya tentang pengalaman juga boleh macam-macam silahkan apakah ada yang mau menggunakan sesinya kita masih silahkan Mbak Devan siapa Mbak Devan saya izin bertanya Mungkin dari pengalaman Bapak kira-kira efektifnya itu berapa lama jangka waktu untuk menggunakan si PADS ini atau pada saat kondisi apa aja kita bisa pakai PADS ini itu Pak dari saya oke Mbak Deva saya proyeksi jangan ADS saya agak bingung ADS ini apa biasanya ads advertising langsung kaget saya sudah keringat dingin ADS ini apalagi saya belum pernah dengar percaya tidak ads terutama Google itu seperti candu sebenarnya jadi sekali kita sudah main di ads kemungkinan keluarnya akan sulit jadi kalau misalkan perusahaannya tidak komit untuk menjalankan digital marketing itu memang harus clear dulu maunya ngapain jadi sekalinya kita jalan di ads kita akan sulit untuk keluar karena hasilnya bagus hasilnya cepat dan sekalinya kita berhenti tingkat kesulitannya nanti nambah lagi kalau misalkan Google saya sedang jalankan SEM kemudian SEM ini search engine marketing tadi saya jalankan kemudian saya pending saya stop misalkan jangan gitu dulu saya koreksi dulu misalkan saya jalan SEM biasanya dia akan butuh waktu dulu learning dulu butuh learning time dulu algoritmanya ini jadi waktu yang tepat kemudian spending yang tepat dari budget kita itu dipelajari dulu sama dia biasanya waktunya berapa lama bisa jadi seminggu bisa jadi segitu kemudian baru nanti setelah seminggu itu baru mulai stabil tapi setelah stabil kita tidak diam kita melakukan optimasi terus ngapain saja kita lihat satu-satu ini yang bagus kemudian apa yang bisa ditingkatkan jadi kita di dalam platform iklan kita tuning terus sampai mungkin di minggu keempat atau di bulan kedua itu baru kita mencapai titik yang wah ini saya mulai tenang nih udah apa cost per cost per goalsnya apa cost per listnya udah bagus konversi sudah oke gitu kan kemudian saya pantang terus terus tapi ini tetap dipantau terus ada kompetitor kompetitornya ngapain kompetitornya bisa ngalahin diting kita enggak terus aja nah kalau terus tiba-tiba kita enggak punya pemahaman tentang bagaimana mengelola budgetnya misalnya tiba-tiba habis budgetnya atau enggak cukup misalkan saya mesti hentikan saya berhenti aja deh misalnya seminggu wah itu kita mulai learning lagi dan learning itu biasanya mahal dulu mahal dulu baru sampai titik optimasinya itu nanti butuh waktu jadi kalau misalkan kalau seperti saya karena saya sudah ada staff biasanya sudah ada spesialisnya saya bilang oke saya punya budget segini ini kalkulasinya saya kalkulasi bisnisnya misalkan kemudian ngelihat dari performance yang lalu itu seperti ini di bulan lalu misalnya kemudian saya berikan misalkan di google sekian di tiktok sekian di facebook sekian biasanya saya akan tanya gimana kalau saya jalan seperti ini kemudian dipecah menjadi sekian sekian campaign saya harus konsultasi karena saya sudah enggak setiap hari ada di dalam platform iklan saya akan hanya misalkan kita hentikan di tanggal segini biasanya itu sudah-sudah akhir bulan terus mau pergantian bulan itu mesti pengajuan budget dulu segala macam itu mesti dipikirkan ini staf saya sudah wanti-wanti pak boleh dihentikan tapi jangan lama-lama biasanya gitu kenapa itu tadi learning lagi dan percaya enggak percaya ini saya sudah 7-8 tahun enggak berhenti-berhenti beriklan jadi terus kalau ditanya kapan saat yang tepat atau bagaimana yang tepat ya ini saya sudah enggak berhenti-berhenti berhenti terus jalan terus tapi juga melakukan yang lain di kombinasi tadi dengan SEO dengan yang organik tujuannya apa agar gini apa cost yang tinggi tadi itu bisa sedikit terdam ya kalau misalkan organiknya bisa jalan karena organik kan dalam tadu kutip zero budget ya sebenarnya ya dalam tadu kutip ya gitu ya gitu kurang lebih penjelasan saya dari pengalaman sih gitu apa mau nanya berapa sih budgetnya bebas apa aja iya pak saya sebenarnya belum sampai ke ads gitu sih pak karena kan ada tim sendiri yang ngatur untuk ads gitu mungkin pengen tahu aja gitu gambarannya seperti apa belum pernah buka-buka juga gitu pak oh iya betul baik gimana iya sebelumnya terima kasih banyak pak atas jawabannya siap siap baik nah ayo kita coba lihat sekarang kalau misalkan kita punya google ads misalnya agak menakutkan dan kelihatan di awalnya ini bisa dibuka sendiri sebenarnya akun oh iya silahkan siapa mas davar atau mbak davar silahkan iya pak saya davar pak easy bertanya pak kira-kira gimana sih pak strategi digital marketing untuk startup yang baru dibuat gitu pak startup ya iya pak oke pertanyaan berikutnya startupnya sudah ada investornya atau masih bootstrap nih mungkin bisa dibilang ada investor pak oke ini mesti hati-hati kalau bicara tentang startup gitu ya saya itu menjalankan 5 tahun kebelakang gitu ya saya itu saya masuk ke dalam sebuah perusahaan yang sebenarnya sudah eksis selama 20 tahun lebih sebenarnya perusahaannya perusahaan tua oke tapi dia mau dia baru mau jalan digital marketing ya ini saya memperlakukan saya memperlakukan apa channel digital ini sebagai startup semi-semi startup gitu walaupun gak seperti itu ya itu akan berbeda kalau misalkan kita tahu apa sekarang ada startup-startup yang baru jalan perusahaannya juga baru jalan belum profitable kemudian sudah di backing oleh investor kenali dulu model bisnisnya kenali dulu apa apa rencana bisnisnya bisnis plannya itu yang paling penting jadi kalau yang dari pengalaman saya perusahaan itu sudah settle sebenarnya jadi merempun itu sebenarnya sudah sudah akan make money ceritanya tapi makin lama gak bisa berhenti gitu gak bisa menolak perubahan zaman kompetitor-kompetitor lain main di digital nah akhirnya kita membentuk satu satu tim khusus kemudian untuk jalan digital marketing saya memperlakukan tim dan unit bisnis ini sebagai startup mulainya bagaimana oke ya yang seperti paparan kemarin sebenarnya mau menjalankan digital marketing itu untuk apa goalsnya itu yang paling penting kemudian goals ini dibangun dari mana goals ini dibangun dari bisnis prosesnya jadi kalau di bisnis proses ini jadi yang bisa saya ceritakan itu begini kita bawa kita punya satu unit khusus jadi berupa telemarketing kemudian memasarkan produknya telemarketing ini diberi bahan bakar diberi bensinnya itu oleh tim digital marketing berupa apa berupa leads berarti modelingnya adalah lead generation yang akan di follow up oleh sales modelingnya adalah sales and marketing marketing and sales yaudah kalau misalkan modelnya seperti itu mau gak mau saya tidak punya saya tergantung juga kedua tergantung dari sisi budgetnya budget saya gimana cukup gak misalnya kan kalau kita tahu ada awareness kemudian ada consideration dan ada conversion gitu ya perusahaan-perusahaan konvensional yang berbudget besar akan punya privilege untuk melakukan awareness buka seluas-luasnya dulu supaya perusahaannya sudah terkenal nah gitu supaya dikenal kalau perusahaan saya ini sebenarnya dia udah 20 tahun beroperasi udah kental orang gitu ya cuman kurang kompetitif itu aja orang tahu tapi gak mau masuk ke situ nah apa pain pointnya di situ itu yang berusaha saya perbaikin dulu jadi karena sudah ada apa namanya apa brandnya sudah sebenarnya sudah punya brand gitu itu sudah punya brand image yang cukup bagus maka kita langsung mainnya dari pengalaman saya ya tidak semua bisa dipraktekan tidak semua cocok juga saya skip awareness saya skip consideration saya langsung main di conversion jadi awal-awal itu hard ini dulu apa namanya hard hard sell dulu langsung ke unique selling propositionnya dulu misalnya apa layarannya bagus kemudian GS-nya 24 jam harganya kompetitif fee-nya kecil model-model yang seperti itu dengan embel-embel 25 tahun 20 tahun lebih beroperasi di Indonesia misalkan seperti itu ketika ini sudah bisa jalan saya berusaha menjaga supaya gak negatif-negatif banget gak minus-minus banget ROI saya ya pasti akan minus tapi jangan sampai sedalem-dalamnya ceritanya itu jadi di posisi manager itu biasanya akan jagain itu jadi di budgetnya dengan bisnisnya itu kalau yang saya lakukan tapi ini akan berbeda kalau misalnya startupnya sama sekali baru misalnya sebuah perusahaan AI misalkan baru berdiri ini 3 bulan yang lalu tapi mau menjalankan digital marketing wah gimana pertama orang gak tahu perusahaannya kedua orang gak tahu AI itu apa ini sedikit sekali yang sekali itu tahu akan sekitar sekali maka yang harus dilakukan justru kebalikannya kebalikannya itu bagaimana kebalikannya adalah harus bikin brand awareness dulu stepnya harus dijalankan awareness bikin supaya orang tahu ada perusahaan AI ini yang menawarkan solusi atau menawarkan jasa apa misalnya nah sayangnya maksudnya menjalankan seperti itu itu harus ada komitmen dari investornya ya tanya aja ke manajemennya siap gak misalkan menjalankan pemasaran sampai berdarah-darah dulu gitu ya tapi sekian tahun ke depan baru nih nanti menuai hasilnya saya jadi ingat saya juga pernah sebenarnya di startup tapi startupnya itu generasi kedua jadi di tahun 2006 waktu itu saya berada di startup kalau pernah dengar rumah 123 itu saya salah satu karyawan-karyawan awal waktu itu di 2006 itu manajemen akan bilang seperti ini investor kami kuat kami tidak make money selama 3 tahun itu sanggup dengan segala macam aktivitas permasarannya aktivitas baik itu offline ATL BTL above the line below the line maupun yang online kita berani itu untuk memasarkan memperkuat brandnya dulu memperkuat awareness terhadap brandnya dulu tapi bijak-bijak juga sebenarnya kalau misalnya ini perorangan startupnya perorangan maka harus pintar-pintar dijalankan bisa dengan organik-organiknya dulu yang bisa disambil walaupun ya itu tadi tantangannya adalah scalability scalability-nya agak biasanya landai agak sulit begitu sih Mas Dava kalau dari pengalaman saya saya tidak akan bisa memberikan jawaban yang pasti benar 100% jadi ini berdiarasakan pengalaman saya saja saya tidak tahu startupnya modelnya seperti apa apakah bisa langsung dicocok dengan kebutuhannya tapi hati-hati biasanya begitu oke baik Pak terima kasih Pak atas jawabannya ngobrol tentang startup juga wah kita cek overtime ngobrol tentang overtime ngobrol tentang overtime ngobrol tentang startup 7 tahun kebelakang itu saya masuk di sebuah perusahaan jasa keuangan baru saya menggantikan manager yang lama dalam kondisi bleeding jadi perusahaan baru berjalan 1,5 tahun tapi langsung melihat gini itu tadi kekuatannya seberapa komitmen manajemennya terhadap startupnya itu juga perlu dilihat 1,5 tahun tidak mulai berbicara itu minus terus akhirnya manajer yang sama itu tidak kuat dia cabut kemudian saya masuk ke dalam sana kemudian mulai membenahin satu-satu marketing channel nya apa aja kita mitigasi satu-satu tapi percaya tidak 3 bulan pertama saya bekerja di sana mungkin tidur saya tidak menyakitkan karena merasa bebannya luar biasa karena ingat lagi-lagi digital marketing itu marketing yang mana marketing biasanya di dalam suatu perusahaan adalah cost nya itu paling tinggi saya tidak bilang beban beban cost marketingnya itu biasanya besar jadi hati-hati di situ kalau kita salah melangkah kita tidak punya goals terus asal buang-buang aja biasanya posisi-posisi marketing ini akan rawan jadi kita mesti pintar-pintar tapi seru untuk jadi marketing dan digital marketing oke kita jadi tidak tempat ini ya karena sudah over time sekali biasanya saya akan di komentari sama teman-teman admin oke kita cukupkan dulu ya sesinya sampai di sini teman-teman kalau misalkan ingin terkoneksi dengan saya bisa cari saya di link in langsung aja kalau mau diskusi tentang macam-macam saya terbuka untuk sharing teralaman seperti itu kalau teman-teman ada yang mau lanjut nanti dengan sesi bootcamp atau apapun sesi kelas-kelas di digital marketing di adworks mungkin bisa mempertinggalkan kalau memang cocok boleh cari nanti nama saya semoga sesi presentasi dan sharing yang singkat ini bisa ada manfaatnya untuk teman-teman dan semoga sukses untuk karirnya ke depan terima kasih selamat malam jangan lupa absen sampai bertemu lagi di lain kesempatan terima kasih terima kasih Pak selamat malam selamat malam terima kasih selamat menikmati